Pemirsa demen makan, tau gak sih jamur yang paling mahal harganya di dunia? Kira-kira bentuknya kayak apa ya? Jamur Truffle Putih Ini adalah jamur paling mahal di dunia. Harganya adalah 27.500.000 rupiah per kilogram. Wow, mahal banget ya pemirsa. Tapi kenapa ya harganya bisa semahal itu? Konon katanya nih pemirsa, jamur truffle ini tumbuh di bawah tanah dekat dengan akar pohon. Dan susah banget loh buat ditanam. Pasalnya jamur ini hanya bisa ditanam di hutan. Nah, di demen makan kali ini, walaupun kita tidak mencoba jamur truffle ini, kita akan mencoba olah jamur yang lain. Mau tau jamur yang saya temui akan diolah seperti apa? Tetap disini ya di demen makan, demen banget pecah. Pemirsa demen makan, menu sarapan yang paling kalian suka itu apa sih? Pasti kalian punya menu sarapan favorit dong. Dari berbagai daerah di Indonesia, banyak loh yang menjadi menu andalan untuk sarapan. Seperti nasi liwet dari Solo, nasi pecel dari Madiun, katupat kandangan dari Banjar, lontong sayur dari Jakarta, papeda dari Papua, dan masih banyak lagi menu lainnya. Nah, di balik papan ada menu andalan tersendiri loh untuk sarapan, yaitu nasi kuning. Padahal biasanya kan nasi kuning itu disajikan hanya untuk menjadi nasi tumpeng aja. Kira-kira seperti apa ya sajian nasi kuning di balik papan ini? Untuk edisi demen makan minggu ini, saya nggak makan sendiri nih pemirsa. Saya ditemani ibu demen dari balik papan, yaitu Riris. Nasi kuning yang saya pesan disini disajikan dengan makanan pelengkap lainnya. Nasi kuning yang sudah matang ditambahkan serundeng, tepe kering, mie kuning, telur bulat bumbu bali, daging bubu bali, dan yang terakhir taburkan bawang goreng di atasnya. Nasi kuning Dapot Miki siap untuk disajikan. Riris, udah sampai di luar, ya ampun. Akhirnya sampai juga saya di Dapot Miki, ini adalah rekomendasi si ibu demen balik papan Riris. Aduh kamu baik sekali, nungguin saya datang dulu ya. Gue lapir banget, tapi mau pesen dulu nggak enak. Yaudah gimana, kita pesen menu atau gimana disini? Iya dong, langsung aja kita teriakin aja. Oh ternyata, ibu, 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 selamat pagi. Ibu, boleh pesen bu? Oke, ini ikutan aja kamu pesen atas. Kalau disini itu pasnya nasi kuning yang paling banyak dicari. Tapi ini bayi pilihannya, ada sop singkong, ada nasi campur, nasi udut, nasi becasuk, kayak mana? Oke, saya gitu aja ya. Semangat pagi, ya ampun seru banget disini. Kalau datang di balik papan ya. Terima kasih, ini tuh buka dari jam 7 pagi. Iya, betul banget. Sampai siang, cukup banget. Karena udah jadi nih ya, jadi kita pesen tinggal dituang aja, tinggal ditata ke atas piring. Jadi ini tuh buka dari jam 7 pagi. Betul. Sampai siang, sampai habis nih makan nangit. Jadi ternyata kalau di Jawa atau dimana itu, Nasi kuningnya buat acara syukuran. Iya, tumpang. Betul. Tapi kalau di balik papan ini tradisinya, orang sarapan makan nasi kuning. Oke, dan ini double carbo ya. Jadi udah dapet nasi kuning, dikasih juga mie kuning. Betul. Orang Indonesia kan, selamat datang di balik papan yuk kita makan yuk. Oke, saya pengen nyobain dulu nih, tanpa apa-apanya dulu. Nasi kuningnya doang. Nih, nasi kuningnya saja. Karena nasi kuningnya saja itu udah gurih ya. Ada rasa manis ya. Sekarang kita coba pakai dagingnya. Pakai dagingnya, oke. Kita potong dagingnya. Lumayan gede ya dagingnya ya. Nah, ini dia dagingnya. Bubu apa nih? Bubu merah. Bubu merah kita coba ya. Oke, cheers kita makan. Yeay. Ini bumbu merahnya seperti bumbu Bali ya. Betul banget. Akan lengkoas, jahe, bawang putih, bawang merah yang pasti segala macam lempah-lempah. Dan meresap sekali nih bumbunya ke dalam dagingnya. Sekarang kita cobain juga telurnya. Nah, ini telurnya. Kita kasih sekering-kering tempenya. Ada dendengnya juga di situ. Dan ada serundeng-serundengnya. Ini juga yang bikin manis ya. Tuh, udah langsung abis kan. Ini kamu udah abisin banget. Masih nyisain tempat. Karena kan kamu ngajak aku jalan lagi. Bener, bener. Mumpung teteh di balik papa. Aku mau ngajakin teteh ke satu tempat lagi abisin nih. Oke. Ini nih ya, ibu-ibu sambil nunggu anak pulang sekolah. Betul. Kesempatan nih ya. Kesempatan. Kita jalan-jalan. Keluarga gimana teteh kembali? Keluarga alhamdulillah sehat. Anak-anak juga. Udah kayak ada sendiri udah bener-bener gede kan. Betul ya. Dan SMA udah hampir. Kalo jalan berdua gitu kayak kata aneh. Eh yaudah tuh. Kalo gitu kita pindah tempat aja. Dan sekarang ini kita udah selesai mudain aja dulu ya. Udah berapa muat ya. Tapi nanti harus cobain satu lagi. Kita mau kemana? Depot simpan empat. Ada kasnya itu mantau kukus dan mantau golek. Wajib dicoba. Aku suka banget mantau. Akan pemirsa. Masih bersama saya Vivit Kavi dan juga ibu demen dari Banik Lapan. Rilis. Kita akan kembali lagi tetap di sini demen makan. Demen banget. Pusat!